Musim hijau belakangan ini membuat tubuh kita menjadi rentang terhadap penyakit. Beberapa mungkin sudah mengalami flu, demam, batuk pilek, atau sakit lainnya. Namun selain cuaca, ada hal-hal sepele yang tidak kita sadari yang membuat sistem imun tubuh kita menurun. Inilah tujuh hal yang dianggap sepele ternyata berakibat fatal. Sebagian besar dari kita tahu jika begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Namun terkadang kita sering mengabaikannya, apalagi jika ada alasan kuat untuk melakukan itu. Seperti karena tugas sekolah atau kuliah yang belum selesai, kerja lembur, kerja sif malam, terlalu asyik bermain, insomnia, dan lain-lain. Padahal begadang memiliki banyak efek buruk bagi tubuh kita. Dan ternyata selain mata pandang, kulit kusam, dan pusing, ada efek buruk yang jauh lebih berbahaya. Di antaranya, melemahkan sistem kekebalan tubuh, obesitas, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan lain-lain. Penyakit yang paling banyak diberita oleh orang yang suka begadang adalah diabetes. Kurang tidur akibat begadang dapat mengurangi kemampuan sel lemak untuk merespon insulin. Kormon yang mengatur metabolisme dan berperan besar mengatur kadar gula dalam darah. Saat tidur, kadar gula tubuh menurun. Karena gula dalam tubuh banyak dipakai oleh hati pada proses detoksifikasi. Nah, jika kita begadang, proses detoksifikasi pada hati akan terganggu. Akibatnya, kadar gula kita meninggal. Pelitian yang dilakukan oleh overview Buxton di Boston Brigham dan Women's Hospital menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 5 jam pada malam hari dapat berisiko terkena diabetes tipe 2. Orang yang hidup di perkotaan seringkali dihadapkan dengan rentetan kegiatan dalam sehari. Mulai dari menghadapi kemacetan dalam perjalanan menuju kantor, kesibukan kerja, hingga pulang kantor yang kembali menghadapi kemacetan. Seringkali para pekerja mengeluhkan waktu yang banyak dipakai untuk pekerjaan daripada untuk diri sendiri. Tidak sedikit yang menyadari bahwa jadwal yang padat menjadi ancaman bagi kesehatan tubuh. Tubuh harus beristirahat dari rutinitas ini. Anda bisa mencoba menggerakkan tubuh dengan gerakan senam sederhana di sela-sela mengerjakan tugas kantor yang menumpuk. Berbanyak konsumsi air putih, sayur, dan buah-buahan dalam makanan sehari-hari. Ketika hari libur, jangan sepenuhnya dipakai untuk bermalas-malasan tidur. Tapi bisa dengan rekreasi di tempat yang sejuk atau melakukan hobi yang tidak bisa dilakukan selama hari kerja. Anda suka mengupil? Mengupil atau membersihkan kotoran di dalam hidung ternyata tidak boleh sering-sering loh. Lendir yang ada di dalam hidung ternyata memiliki manfaat, yaitu menangkap virus yang masuk melalui hidung. Jika terlalu sering membersihkannya, apalagi membiarkan hidung kering, kuman akan lebih mudah masuk ke dalam hidung. Terlalu sering mengupil juga bisa membuat rambut hidung rontok. Rambut hidung ini berfungsi menyaring bakteri yang masuk ke hidung bersama udara. Jika rambut ini tidak ada, maka bakteri, debu, dan partikel kecil yang berbahaya bisa dengan mudah masuk. Dalam rongga hidung, ada sinus yang bagian dalamnya berdekatan dengan bagian otak. Jika tidak hati-hati mengupil, kita bisa menyentuh bagian tulang yang menghubungkan hidung dan otak. Jika tertusuk, cairan otak bisa bocor dan mengakibatkan meningitis, astora, dan selaput pelindung sistem sarah pusat. Polusi udara merupakan salah satu kondisi di mana udara yang berada di lingkungan mengalami pencemaran. Pencemaran ini menyebabkan kualitas udara menjadi buruk dan dapat menyebabkan berbagai gangguan pada kesehatan tubuh. Penelitian yang dilansir dari womenshealthmag.com menemukan pengaruh udara kotor dan polusi yang menekan sel-sel penting tubuh hingga menyebabkan peradangan. Untuk mengantisipasi hal ini, utamakan untuk selalu memakai masker untuk menutupi mulut dan hidung saat berada di luar ruangan. Yang sering naik base atau angkot mungkin pernah merasa pusing dan mual ketika diperjalanan. Penyemang pusing atau mual ini bukan hanya karena supir yang ugal-ugalan membawa mobil, tapi juga gas karbon monoksida yang dilepaskan oleh mesin bis tersebut. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi sangat berbahaya. Jika kita menghirupnya, maka gas ini akan menghambat pasok ton oksigen di dalam tubuh. Karbon monoksida juga bisa mengganggu fungsi sarap dan fungsi jantung. Seseorang yang keracunan gas karbon monoksida bisa mengalami lemas, mual, pusing, sesak nafas, tak sadarkan diri, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi, jangan sepelekan gas beracun yang satu ini ya. Bekerja menghadap layar komputer seharian membuat kita lupa bahwa sudah duduk seharian. Kesannya biasa, hanya duduk sambil mengetik atau mengerjakan hal lain, namun ternyata ini berakibat fatal lho. Terlalu lama duduk membuat metabolisme tubuh tidak maksimal. Banyak penimbunan lemak yang terjadi saat kita bekerja. Belum lagi juga bekerja sambil mengemil. Makanan banyak yang masuk, namun gerakan tubuh sedikit sekali. Makanan yang dicerna ini akhirnya menjadi cadangan energi berupa lemak karena tidak dibakar dengan gerakan-gerakan tubuh. Akibatnya, pekerja yang terlalu lama duduk bisa mengalami obesitas dan memicu kolesterol. Untuk mencegah hal ini, kita harus menyediakan wakti selama 5 menit setiap 2 jam untuk meregangkan otot-otot tubuh. Gerakan meregangkan otot ini akan meningkatkan laju metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Bagi yang suka bekerja lapangan dan bekerja di siang hari, hati-hati bahaya sinar matahari ini. Sinar UV yang terkandung dalam sinar matahari berdampak negatif bagi kulit kita. Kulit bisa terbakar, terkelupas, dan sensitif terhadap cahaya. Mata yang sering terpapar sinar UV bisa menyebabkan katarat. Sinar UV ini juga bisa merusak sel-sel predator yang berguna menghancurkan sel tumor pada kulit. Meskipun begitu, kita tetap memperlukan sinar matahari untuk menambah kekebalan tubuh dan membutuhkan vitamin D dalam tubuh. Agar tubuh memproduksi vitamin D yang aktif, berjemurlah di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari. Namun, jangan berjemur di atas jam 10 pagi, karena sinar UV akan mengancam kulit dan membahayakan sistem imun tubuh kita. Stres, sedih, takut, marah, dan rasa khawatir yang berlebihan bisa berpengaruh buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Ketika kita di bawah tekanan atau stres, kadar kortisol dalam tubuh meningkat. Kortisol akan mengubah respon sistem kekebalan tubuh dan menekan sistem pencernaan, sistem reproduksi, bahkan proses pertumbuhan. Selain itu, hormon kortisol yang tinggi dalam tubuh akan mengurangi produksi prostaglandin yang mendukung fungsi kekebalan tubuh. Studi telah menemukan bahwa stres berat dan berlarut-larut atau peronis membuat orang menjadi lebih rentan terhadap filat dan flu, serta masalah kesehatan yang lebih berat seperti tekan di jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Untuk mengurangi stres, Anda bisa berlatih yoga, berolah raga, melakukan hobi, bijak refleksi, aromaterapi, mengkonsumsi vitamin, dan tertawa. Anda mesti jomblo, atau sering menyendiri dan malas bersosialisasi? Kemajuan teknologi dan banyaknya media sosial membuat kita sering menjadi antisosial dan menyendiri bersama gadget kita. Ternyata ini berbahaya lho. Terlalu banyak menghabiskan waktu seorang diri, memiliki risiko stres lebih tinggi. Hal ini turut menyebabkan sistem imun melemah, selain itu menyebabkan hormon yang tidak seimbang. Sediakanlah waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman dan tetap merasa nyaman. Tubuh yang sehat juga berasal dari jiwa yang sehat. Terima kasih telah menonton!